Bisa ada agar tersebut tidak terpaksas sangat. Karena sesungguhnya desa itu adalah pengurusin pembangunan tempat pembangunan. Yang harus juga dimaklumi, uang 416 miliar itu bukan dengan mudah saja diberikan kepada desa, tetapi kami harus merantikan anggaran-anggaran dinas. Karena tujuan kami adalah bagaimana semua masyarakat merasakan dampak dari pembangunan, walaupun dalam masa pandemi. Bagaimana caranya pada masa pandemi ini kita tetap fokus kepada penanganan COVID-19, tetapi juga kita harus bisa membangun. Karena juga infrastruktur rusak, ekonomi juga akan jadi terhambat. Bagaimana masyarakat akan menjalankan peralatan ekonomi ketika infrastrukturnya itu rusak, ketika infrastrukturnya hancur di mana-mana. Sehingga dengan sampai saat ini diharapkan perekonomian bangkit dan infrastruktur kekewilahan juga menjadi lebih bagus lagi. Makanya saya mohon maaf kepada dinas-dinas yang selama ini mungkin lalu asal menyatarkan, tetapi sebelumnya sudah dipangkas 419 miliar untuk desa. dan di masa pandemi COVID-19 ini bukan berarti kabupaten bukan banyak uang. Jangan menurutkan anggaran-anggaran ke desa yang selalu asal ini. Terus terang saja, para ingin sanggap kita anjlok. Hotel anjlok, restoran anjlok. Semua anjlok ke ekonomian. Karena memang hotel tidak ada yang menyenang. Restoran juga, daya beli masyarakat untuk pengajar restoran juga menjadi berkurang. Sehingga pajaknya juga menjadi berkurang. Pabrik-pabrik banyak yang baru turun, karyawan banyak yang di PHK ini juga menjadi masalah buat pemerintah daerah. Sehingga bagaimana pemerintah daerah memutar otak untuk supaya semuanya bisa tertangani dengan anggaran yang sedikit. Apalagi tahun ini kita dikorengi 419 miliar ya Pak ya. Pak Kapa, Seklas, lalu TAMD dari DAK karena semuanya alasannya COVID-19. Alasan COVID-19 ini tidak serta, maka membuat kita diam. Membuat kita meratapi nasib dengan kondisi seperti ini. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita besok hasil di semangat. Kita harus lagi menanakkan kebersamaan di antara masyarakat. Tangan-tangan igotong royong yang sudah mulai hilang di desa-desa sekarang. Kalau dulu saya melihat ada gerakan suhat bersih. Semua berbersih di hari Jumat. Kalau sekarang saya tidak berhati-hati. Kermas gerakan masyarakat senang. Untuk padahal lebih sehat. Kalau sekarang lebih baik perwahan daripada senang. Padahal senang bisa dilakukan tanpa harus melanggar patah-patah kesehatan. Dengan menjaga jarak agar masyarakat sehat. Pakai maskel. Masih bisa berkapas dengan maskel. Kita masih bisa berwarang lagi. Kita masih bisa berbersih gorong-gorong. Kita masih bisa berbersih jalan-jalan kampung. Supaya pada saat hujan turun tidak lagi banjir. Tetapi salat ini sudah tidak ada. Jarang sekali ketika saya datang ke desa. Saya melihat masyarakat berjejer di jalan-jalan untuk berbersih. Ini sudah hilang. Makanya mudah-mudahan dengan salat ini. Ketika kita akan bangun infrastruktur desa. Dibangun oleh masyarakat. Uang pemerintah dibangun oleh masyarakat. Tidak ada hasil infrastruktur dapat. Tetapi masyarakat pun mendapatkan pendapatan dari organisasi ini. Dengan melakukan kerja-kerja pada saat ini. Dan apabila jalan ini dibangun, otomatis pinggir-pinggir jalan ini dibersihkan. Jadi sudah harus turun. Jadi kalau dibangun jalan tidak mungkin tentang sarana dainasnya atau sarana ini yang dibangun dulu. Pasti harus dibangun. Ini dampak kesannya itu kemana-mana akhirnya. Dapat yang bagus. Jadi ini ketika kita menggelimbingkan saham-saham yang lain harus kecipratan. Masyarakat, kerja, kecipratan, kecepi, lingkungan kotor, kecipratan yang bersih. Yang ekonomi sekarang sulit karena jalan yang tidak bagus. Banyak golong-golong atau bunga. Pokoknya mungkin itulah kolong jalan susah-susah dikatakan bahwa enak benar-benar bagaimana. Ini jujur terseperatan, jadi bagus dan lain-lain. Harus. Harus ada dampak yang menyeluruh. Satu daya ini kalau memang kita lihat hanya satu desa ya kecil. Tapi kalau digabungkan kotor 19 desa ini jadi besar. Bayangkan dengan bupati di luar daerah. Saya pernah kedatangan bupati salah setia dari Boko. Saya akan meluncur Samisade, program bantuan keuangan di masyarakat sebesar. Kenapa harus ada Samisade? Karena memang kita ini menangki masyarakat ini semua kesulitan. Semua aparat pemerintah harus juga ikut. Baik itu secara tampil jawab maupun secara teknis dan secara pekerjaannya. Ini harus diperlukan langsung terhadap bagaimana kita menangani COVID-19. Jangan lupa subscribe ya!